Intro Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Abdul Halim Pak, tadi disampaikan bahwa belum semua desa bisa menikmati dana desa Problem besarnya dimana? Belum semua warga desa Warga desa? Problem besarnya dimana Pak? Ya pertama, bicara tentang kembali ke perencanaan Namanya perencanaan bangunan itu harus jujur diakui tidak mungkin lepas dari subyektivitas Penguasa, dalam hal itu kepala desa, BPD Meskipun di dalam musdes itu ada kewajiban-kewajiban yang dipenuhi siapa peserta musdes Kenapa saya katakan tidak bisa lepas dari subyektivitas? Ya namanya juga dana masih terbatas, waktu baru 5 tahun Pasti yang namanya kepala desa, pasti aparatur desa pertama yang dipikirkan adalah daerah-daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan desa Itu misalnya bangun jalan, ya jalan yang dekat-dekat dulu Dekat rumahnya kan mungkin? Nah dekat rumahnya, dekat balai desa Karena memang selama ini belum pernah tersentuh Nah disinilah hebatnya Pak Presiden Dalam memutuskan untuk menggelonturkan dana desa Sekian tahun pemerintahan desa tidak pernah bisa merencanakan penggunaan dana Atau merencanakan pembangunan secara mandiri untuk desanya Karena apa? Karena gak punya anggaran Nah sekarang mereka dikasih Nah dari dikasih, dari nol kemudian ada anggaran Pasti yang dipikirkan kan dekat balai desa Dekat rumahnya memudahkan akses Tahun pertama Tahun kedua agak melebar dikit Kalau kawasan desa di Jawa Di Bali Sebagian Sumatra Ini akses sudah bagus Sehingga orang yang dekat balai desa Dan yang jauh dari balai desa Dengan luas wilayah desa yang lumayan luas misalnya Maka bisa saja dalam kurun setengah hari Atau beberapa jam Orang yang ujung sudah bisa ke balai desa Tapi kalau sudah masuk daerah-daerah luar Jawa Yang luas desanya Penduduknya dikit Itu sekelompok masyarakat Kemudian ujung sana Setelah 15 km Baru ada sekelompok masyarakat lagi Kemudian ujung lagi 20 km Coba Kalau ini Kemudian baru bangun di sebelah sini Yang sana sama sekali tidak bisa merasakan Ada apa di situ Yang sana sama sekali Tapi kalau kemudian di semua dibangun Dari mana nananya gak cukup Nah jadi permasalahnya bukan karena kesengajaan Untuk tidak melakukan pemerataan Tetapi belum bisa dirasakan dalam artian hasil pembangunannya Yang kedua Pemanfaatan yang terkait dengan non-fisik Ya harus diakui Namanya juga Kesempatan Belajar Kesempatan Terlibat di dalam sebuah proses sosial Itu pasti Dinikmati oleh mereka yang dekat dengan Pusat-pusat pemerintah Misalnya orang desa Orang kabupaten Untuk kuliah di ibu kota negara Jauh lebih sulit Daripada orang Bogor Orang untuk kuliah di UI Orang Jombang Orang Ngersik Orang Sederjo Jauh lebih muda Dan orang Surabaya Jauh lebih muda untuk kuliah di UNER Di ITS Dibanding dengan orang Nganjuk Itu sudah menjadi Semacam Hukum alam Semakin sistem Dibenahi Semakin kesini Maka Kesempatan menjadi semakin luas Tidak hanya orang Surabaya Orang Nganjuk sekarang punya kesempatan yang sama Untuk kuliah di UNER Orang Madiun punya kesempatan yang sama Dengan orang Bogor Dengan orang Jakarta Untuk kuliah di UI Dengan sistem penerimaan Masa baru yang Sudah terbuka Transparan Nah Itu perjalanannya panjang kan Berapa tahun kita Melakukan tahapan-tahapan Seperti ini Nah begitu juga Dalam proses pembangunan Di desa Itulah makanya Bila udah ke depan Dana desa Itu Sedang difikirkan Bagaimana caranya Untuk Terjadi percepatan Dirasakan Keberadaannya Oleh masyarakat desa Dirasakan itu ada dua Dia tahu Dia tahu Dia belum bisa Merasakan Punya akses langsung Tapi tahu Itu dibangun dengan dana desa Kegiatan Berasakan dengan dana desa Ini juga penting Harga desa tahu saja Itu penting Supaya apa Supaya kontrolnya juga Lebih banyak Kemudian Dia menjadi terbuka Kalau disitu bisa dibangun Dengan dana desa Ini kawasan saya Juga desa yang sama Saya juga punya hak Untuk minta dibangun Seperti itu Dengan dana desa Karena tahu Nah kalau gak tahu Dari mana dia akan Memutut itu Atau lebih konkret lagi Mereka terlibat Dalam pengerjaan Proyek-proyek Infrastruktur disitu Itu pasti Itu pasti Itu pun juga Belum bisa merata Karena Semua Pekerjaan Infrastruktur Fisik Harus Dilakukan Dengan padat Karya Itu garis Tidak boleh Dibiak ketigakan Ini Ini sudah aturan Yang kita Kita bikin Sehingga Tidak boleh Misalnya Bangun ruas jalan Pakai Misalnya Pakai cor Terus Mengundang Pemborong Cepat dihitung Berapa Tidak boleh Harus melibatkan Warga masyarakat Potensi yang ada Cari yang bisa Nukang batu Cari yang bisa Nukang kayu Libatkan mereka Kecuali Kalau sudah Di desa Tidak ada Sama sekali Yang punya Keahlian itu Ya gimana lagi Baru bisa datang Tidak ada luar Itu pun tetap Padat karya Contoh Bikin konstruksi Baja Dan Butuh Keterampilan Nelas Satu desa Tidak ada Satupun yang punya Keahlian Nelas Jangan dipaksakan Bahaya Maka Carilah Tukang nelas Dari desa tetangga Nah itu baru Dan tetap Pendekatan Jangan harus padat Karya Sehingga duit itu Targetnya adalah Bagaimana duit itu Tidak keluar Dari desa Kalau Kalau keluar Keluar dari desa tetangga Itu yang disebut Saya sebut sebagai Kawasan Disini akan Membangkitkan Perekonomian Kalau kemudian Skalak desa Kurang bisa Meningkatkan Produktivitas Bangun kerjasama Antar desa Sehingga Target Apa Sasarannya Target akhirnya adalah Seluruh Produk-produk Unggulan Di desa Keluar dari desa Diupayakan Semaksimal mungkin Sudah dalam Bentuk Barang jadi Padi Keluar Beras premium Itu yang dimaksud Dengan Hulu hilir Dikelola Di satu Kawasan desa Kalau satu desa Tidak bisa Ini artinya Penggunaan Dana desa Tidak semata-mata Kita fokuskan Pada infrastruktur Tapi Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Kewirausahaan Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan Meningkatkan Produktivitas Produk-produk Unggulan Semua hal Yang terkait Dengan Peningkatan Keseteraan Desa Bisa Digunakan Untuk Dengan Menggunakan Dana desa Di lima Tahun Pertamanya kan Sudah Banyak Dibentuk BUMDES Kita bahas Di segmen berikut Pemirsa Terima kasih Masih bersama Pak Abdul Halim Perlu untuk Meningkatkan Kerjasama Dengan pihak swasta Enggak? Pasti Dan terus Kita lakukan Mengelola E-commerce Terima kasih Terima kasih Terima kasih